Polisi menetapkan seorang manajer wedding organizer sebagai tersangka penyebab kebakaran Bukit Teletabis Gunung Bromo, Probolinggo. Tersangka dianggap lalai saat melakukan sesi foto pre-wedding karena menggunakan flare yang memicu kebakaran. Satu dari enam ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Probolinggo dampak dari kebakaran Bukit Teletabis Bromo, Jawa Timur. Pria berinisial AW, 41 tahun, asal lumajang yang berprofesi sebagai manajer wedding organizer freelance, dianggap lalai saat sesi foto pre-wedding. Kejadian ini berbulan saat enam orang termaksud calon pengantin menggelar foto pre-wedding dengan menggunakan flare. Jelakannya saat flare yang kelima mengalami masalah dan terjadi perjikan api. Api dengan cepat membakar rumput yang kering disertai angin kencang dan membakar lahan seluas 50 hektare. Ada lima flare asap yang digunakan, yang empat bisa dinyalakan, kemudian yang satu ini gagal dinyalakan terjadi letupan. Dari letupan inilah kemudian yang membakar Bukit Savana atau Padang Savana di Blom Semeru. Dampak kebakaran Bukit Teletabi selain merusak ekosistem di kawasan Bromong, juga berdampak pada pelaku wisata. Pasalnya ditutupnya kawasan wisata banyak tamu yang membatalkan wisata di Bromong. Dari Probolinggo Jawa Timur, Hana Purwadi, I News Laporte.